bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Fadli pada video ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat kondisi media tanam dan perakaran pada tanaman jambu kristal yang saya tanam di dalam pot yang usia tanamnya sudah mencapai 1 tahun setengah lebih 1 bulan kurang lebih sekitar 1 tahun 7 bulan ya daripada penasaran kita langsung saja ke videonya oke teman-teman ini tanaman jambu kristal yang saya tanam di dalam pot dengan ukuran berdiameter 35 ya kalau tidak salah 35 x 35 atau 30 x 30 nah disini sudah kita lihat sama-sama disini bahwa tanaman ini tanahnya sudah mulai agak kering dan juga kondisinya alhamdulillah cukup sehat dengan pertumbuhan yang cukup baik teman-teman ya nah di setiap tangkai itu ada buah atau di setiap cabangnya itu ada calon buah terus ya seperti ini nah seperti ini bahkan disini juga ada buah dan disini juga ada buah nah teman-teman kita akan lihat bagaimana kondisi media tanam dan juga kondisi yang namanya perakarannya karena ini umurnya sudah hampir 1 tahun 8 bulan ya karena sudah 1 tahun setengah lebih 1 bulan nah kita akan lihat sama-sama dan saya akan mulai bongkar dengan cara kita lakukan penyiraman terlebih dahulu supaya lebih mempermudah untuk mengangkat nah disini karena saya sendiri jadi saya akan taruh dulu kameranya disini supaya teman-teman bisa lihat kondisi tanaman ini saat kita angkat oke sebentar saya setting seperti ini oke cukup seperti ini nah cukup tenang ya kameranya sudah seperti ini dan saya akan mulai cabut ya dan akan saya percepat nanti kan saya tunjukkan langsung kepada teman-teman bagaimana kondisi media dan akar dari tanaman jambu kustal ini nah oke teman-teman ini sudah kita cabut seperti pada video tadi dan seperti ini perakarannya oke nah disini ada semut ya karena mereka ada bersarang di atas media ini nah teman inilah akar dan perakarannya dan di bawah ini nanti kan saya balik lagi disitu ada tersimpan batu jadi ada fungsi dari batu yang pernah saya terapkan nah dari semuanya itu yang akan nantikan saya jelaskan oke kita akan balik dulu ini supaya teman-teman bisa lihat perakarannya ini nah ini perakaran tanaman jambu kustal ya nah seperti ini kita akan lihat secara keliling oke ini adalah akar dari tanaman jambu kustal yang usia sudah sampai satu tahun setengah oke nah seperti inilah kondisi akarnya dan media tanamnya seperti ini ini ada sekampadi ya sekampadi tanah jadi saya campur juga nah ini akar-akarnya yang mencari nutrisi atau mencari media lain sudah melebar seperti ini nah ini kita tarik seperti ini oke nah ini akarnya teman-teman inilah kondisi setelah kita balik dan kita akan lihat disini saya seperti biasa saya taruh batu ataupun pecahan genteng untuk yang namanya proses pengairan itu lebih lancar dan juga yang mengurangi yang namanya bisa pembusukan pada akar nah contoh yang akan saya tampilkan seperti ini teman-teman ini nah ini contohnya ada batu kita akan ambil seperti ini oke nah ini adalah batu teman-teman batunya besar seperti ini nah ini yang saya susun untuk tanaman saya supaya proses pembuangan air di dalam pot itu akan lebih lancar jadi tidak apa-apa kita tempelkan batu pada media tanam di dasar ya sesuai untuk di dasar agar tanaman kita setelah kita siram itu bisa mengeluarkan air dengan baik juga oke tidak hanya satu tetapi seperti pada video-video yang lain juga itu banyak ya teman-teman ya ada satu disini kemudian disini ada dua ini di dalam oke masih terselimut dengan akar jadi tidak bisa saya ambil secara langsung dan inilah penampilan dari tanaman jambuk setel kita atau kondisi akar yang sudah usia satu tahun setengah dan rencananya insyaallah akan saya tanam langsung disini dengan tambahan media nanti kan saya buatkan di video saya selanjutnya ya nanti kan saya informasikan juga teman-teman apa saja yang akan kita gunakan agar tanaman jambuk setel ini menjadi indukan untuk media cangkok atau pembibitan oke seperti yang sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya bagaimana cara cangkok dan bagaimana cara kita melakukan tanaman kita supaya memperbanyak tanaman kita dengan sistem pencakokan ya nah seperti ini teman-teman kondisi yang bisa kita lihat pertama ini adalah tanaman jambuk kristal ataupun kondisi akar jambuk kristal usia satu tahun setengah apapun tujuan pertama yang saya lakukan dalam melakukan pembongkaran ini tujuannya adalah untuk bisa menjadikan penaman jambuk kristal ini sebagai indukan dan juga kondisi yang memaksa kita harus mencabutnya kenapa demikian karena media tanamnya sudah mulai sedikit seperti yang sudah kita lihat sama-sama di sini sekarang sudah mulai banyak didominasi oleh akar jadi sarannya apapun yang lebih baik itu apa jadi kita harus melakukan yang namanya menambah media baru atau kita buat regenerasi media ya jadi seperti itu tadi tanaman jambuk kristal yang kita bongkar dengan usia tanam kurang lebih sekitar satu tahun setengah dan seperti ini tadi akarnya Alhamdulillah akarnya hidup sehat seperti ini nah terlihat seperti ini putih-putih seperti ini dan sehat-sehat sekali oke dan nanti kan saya sambung video ini tapi saya upload di video berbeda ya karena kalau saya jelaskan langsung di sini nanti videonya terlalu panjang jadi seperti inilah tanaman jambuk kristal kondisi akarnya dan media tanamnya juga mulai sedikit ya dan sedikit jadi kita harus tambah lagi media tanamnya supaya tanaman kita lebih bagus dan lebih produktif oke mungkin sampai disini dulu video dari saya tentang sebuah review dari apa yang sudah kita tanam selama satu tahun setengah ini dan seperti inilah keadaannya dalam keadaan yang sehat sekali teman jambuk kristal ini yang sering saya share kepada teman-teman ilmunya dan sebelum saya pamit seperti biasa jangan lupa teman-teman terus klik tombol like pada video ini dan subscribe juga dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mengikuti informasi terupdate dari saya ketika saya upload video terbaru oke saya Nur pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati